45 Anggota Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan atau PANWASCAP resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Madiun Jawa Timur pada Jumat siang. Dari total tersebut, didominasi anggota PANWASCAP yang pernah bertugas pada pilek dan pilpres bulan Februari lalu, hanya terdapat 14 anggota dengan wajah baru. Nantinya anggota PANWASCAP terlantik akan intensif mengawasi kerawanan pelanggaran tahapan pemilihan kepala daerah serentak mendatang, memetakkan potensi gesekan agar pemilihan dapat berjalan lancar. Terkait dengan anggota PANWASCAP yang barusan dilantik, ada wajah baru, cuma 14 orang. Komposisi yang ideal dalam mengawal pilkada serentak di kebuatan Madiun. Dengan komposisi seperti itu, saya pikir ke depan harapan masyarakat dan siapapun pemilu kadai ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Tugas kita tetap menawasi tahapan pemilihan serentak. Yang kerawanan inilah yang kita petakan bersama. Kami minta sih kontribusi informasi dari teman-teman media bahwa biasanya pemilu kadai ini gesekan di tingkat bawah, di grassroots kan cukup lumayan. Nah, mudah-mudahan di Madiun nanti dengan peta yang demikian tidak terjadi gesekan yang begitu berarti. Dengan komposisi berapa yang lolos di Dewan, ada berapa parkur itu kan, ada yang berkurang kan, itu akan mengurangi gesekan. Madiun akan slow-slow saja, malah jelas teman-teman media juga mematuhi pengawasan partisipatif bagi bawah. Kalau dimungkinkan sih, yang paling aman, kemungkinan komposisi itu tinggal sesuai dengan perhitungan pengusung yang syaratnya minimal 9 kursi itu dimungkinkan 3. Tapi dengan dinamika ke depan seperti ini kan kita juga tidak punya hitung-hitungan pasti, dinamikanya kan terus bergerak. Pasca dilantik, anggota PAN-PASCAM akan diberikan pembekalan terhadap tugas dan fungsi kerja mereka. Dimana sesuai jadwal, rencananya pada bulan Juni mendatang, berbagai tahapan pilkada serentak tahun 2024 akan dimulai. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV Assal olsun, ArkaVa Dari Madiun Sini Assal alright Assalas Assalas Terima kasih.